Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya lagi ada di salah satu tempat wisata ya Yang ada di Kabupaten Garut Tempatnya ini ada di Desa Sukamaju Kecamatan Cilau Wisatanya namanya Wisata Nah ini salah satu Wisatanya Dan di atas juga ada tempat-tempat selfie ya Kita di bawah Kita jalan ke bawah Menelusuri tempat-tempat lesa juga ada di bawah ya Ada juga arum jeramnya di bawah Ya Terima kasih Di desa sendiri Oh di desa sendiri Lebih bagus Teras-teras Tepinya Kurang dari 3W ayah Ya Maksud ayah Jadi penonton Kirangan Orang biaya Menci Ya rumpinya Orang murah Yang di presenak yang ini Alhamdulillah Seberang ajal ini Di depan Di depan Di depan Ya mana Saya ingin pakai tomolit Nganak beli Nganak beli Nganak beli Ya sibuk kerja Oh iya Ameh halibat Tenggak rintan Ameh sehat Bangga Di rojang Apu saja Di bagor Maturun Bapak Iya Di rojangnya Di rojang Bangga Pak Ini juga ada petugas Petugas dari Inilah suasana Wisata Sindangkasih Yang ada di Kecamatan Cilawu Besa Sukamajo Ya Nah Ini suasananya Dengan nuansa alam Yang sangat indah Saya bareng Kesini Bersama Grup CBS Ya Grup CBS Grup Silawu Baraya Tau Yunan Mengutuk Karena ada Acara Liliwetan Di sana Nah Sebetulnya Di sana Di atas Masih banyak Permainan-permainan Atau tempat selfie Bukan permainannya Bahkan disini Ada kolam renangnya Juga Kalau merenang Cuma airnya dingin Buat anak-anak lah cukup Buat main anak-anak Disini juga Banyak lesehan Untuk makan Sudah disediakan Ada juga Arum jeram Yang Biasa di Pakai ya Ini tempatnya Tempat arum jeram Mungkin Mungkin karena Sekarang bukan Weekend Bukan hari Apa Bukan hari Minggu Jadi Suasananya Masih sepi Masih Belum banyak Pengunjung Biasanya Semakin siang Semakin rame Karena ini Saya hari Kamis Kesininya Jadi gak terlalu Banyak pengunjung Dan saya Ambil hari Kamis Karena Biar tidak terlalu padat Waktunya Masa alamnya Sangat Bagus Sekali Pokoknya Yang mau Kesini Boleh Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa 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 Bidadari-bidadari CBS Halo Oh, kese naik Lumba-lumba tuh Gaya lumba-lumba itu Inilah keseruan kami Keseruan kami nih Di wisata Indang Kasih Bersama anak-anak CBS Disini sudah disediakan Untuk main Arum jeram Arum jeram tuh ada Helmnya udah siap Naik arum jeram Padahal suasananya sangat mantap Inilah Wisata Cilau Sindang Kasih Oh Kek Sama Mama Luis Dari CBS Kita sambil istirahat Karena kita bawa Bekal sendiri ya Bawa liwat Kita akan makan dulu Ini kalau mau selfie Juga bisa nih Kota selfie sepuasnya Bayar seikhlasnya Jadi tidak ditarik ya Harganya Nah ini alat-alat Untuk naik Alum jeram Ini alat-alatnya Kompi ada ban Kita makan dulu Makan dulu Makan dulu Karena bawa timel sendiri Mama kerudung dulu Jadi andai Oh iya sudah mau nanawan Aku angin paling oke kerudung Makan dulu Makan dulu selfie Helak Kalau hargan lah Timal Nata Lewat lah Kalau hargan Lewat Lewat Sunda Segala ayah Dia sama Ayah lauk Asin Ayah daging hayam Sama dari itu Kujamur Ayah iwung Enak awi Alhamdulillah Iwung Disundamah Sekala ayah Dipasak Daging ayam Daging ayam Ayam sama Ayam sama Ayam sama Daging ayam Nah itu sudah datang disini yaitu disebutnya wisata delta karena salah satunya debesnya ada di air nama sungainya itu aliran sungai ciwulan ya ciwulan sungainya nyambung ke tasikul ya nyambung ke tasikul ini juga perbatasan antara garuta kembali kepada yang tadi pertanyaan yaitu si om se itu memang itu tidak semudah awalnya tidak semudah membalikkan gelapak tangan akan adanya om se untuk apa? niatanya yaitu salah satu masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat selalu ini niatanya kenapa mau meluat om se dan om se ini lebih ke arah jadi kami kawan itu lebih ke arah membau masyarakat masyarakat tapi tidak itu saja tapi tidak itu saja ada di air jual lagi yang air jualnya yaitu ada beberapa mili yang disini kepada para teman wisatawan salah satu contohnya yaitu kamu wisatawan untuk disambut atau disambut bisa di sini yang terang diselamat yaitu menampiakan carihan lokal yang ada di daerah yang kedua bisa diperkerahkan yang terakhir yang terakhir terus lanjut nanti ada juga ceremonial itu yaitu pengenalan yang terakhir Terus lanjut, nanti besoknya juga ada kegiatan, kegiatannya yaitu diantaranya satu, banyak lagi di situ, kegiatan, nanti kolaborasi antara siang-anggara misakawan dengan pengelola pandim atau wilayah. Kalau dikonggungan seperti pemainan apa kan, kita tahu sudah cukup, pemainan dengan pandang apulingan tradisional. Terus bisa juga kata-kata atau pandim pengkasa, nanti kolaborasi. Terus lanjut ke Ripper2B, ya Ripper2B ini yaitu, apa namanya, tracknya kurang lebih Rp300 dengan tiket, ada Rp300,000, dari Rp300,000, dari Rp300,000. Jadi takut dengan tiket, kurang kuas, jadi apa namanya, si penghubung, kalau buah kerja ada kekuasaan sendiri, ada tampanan. Teknisnya bisa perorangan, nanti bisa di, kalau bahasa Jerman, itu yang lebih baik. Lebih ikat. Ikan, ya. Itu untuk permainan tertubi. Lanjut, di sini juga kami menunjukkan menu makanan, yaitu makanannya itu ada nasi liwet dan dimel. Ya, ada nasi liwet dan dimel. Kondak ikatnya yaitu untuk nasi liwet, kami buat Rp30,000 per orang. Untuk kita compare dengan menu makanannya. Ada juga, eh, apa namanya, dimel, ya. Dimel juga nanti, request-nya bisa, kolaborasi request-nya. Oh, ini, ini bisa request-nya. Itu harganya Rp20,000 kalau ini. Mungkin ada ciri khas dari makanan ini? Ya, kalau ciri khas tadi di sini sebetulnya, ada ciri khas. Mungkin, biasanya Tata Sunda itu, khususnya Jawa Barat, mungkin sudah tahu. Cuma, kadang-kadang, nama yang bisa tahu berbeda. Daerah A dengan daerah B dengan daerah C, ya. Tapi, kemungkinan ini sebetulnya sudah membunuh. Cuma, mungkin, nama-nama bahasa. Di sini ini, yaitu ciri khas makanan yang lainnya, yaitu Cempus. Cempus. Cempus itu, yaitu dari singkong. Tapi singkongnya, singkong yang agak kuk, lah. Ya, menungkuk. Terus ditampak nanti dengan, dari bahan dasar untuk luar merah. Air merah. Air merah. Ya. Kalau bahasa ininya, bahasa ininya manon, lahar-lahar. Lahar. Lahar. Jadi, di masak. Jadi, itu, tapi singkongnya harus yang, ya. Biar akak kuen lah. Cempongnya itu, singkong pilihan. Betul. Itu. 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 Tentang. Sejelas. Dan, kembali kepada yang tadi. Mungkin di sini juga. Karena, salah satu ekonomi masyarakat di sini. Itu. Itu. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Artinya, semua dari masyarakat di sini. Ya. Masyarakat di sini. Masyarakat di sini. Masyarakat di sini. Masyarakat di sini. Karena diutamakan di sini, yaitu masyarakat dulu. Ya. Masyarakat. Jadi, kalau bahasa ininya mandari dan untuk orang masyarakat. Ada yang membedakan desa wisata dengan wisata desa. Karena, kalau desa wisata itu, yaitu cari panah-panah yang hilang. Salah satu contoh. Misalkan, ada pesawat yang semua hilang. Itu. Beda dengan wisata desa. Kalau wisata desa, yang tidak mungkin, bukan mungkin. Artinya, yang tidak mungkin tadinya. Misata, bisa jadi. Ya. Apalagi. Ya. Untuk dari segi keamanan, apakah di sini sudah menjamin seperti setiap uang anak-uang anak itu, sudah ada segi keamanan yang mempunyai di sini? Ya. Untuk sementara ini, saya baru ada SOP-nya. Maksudnya khusus untuk yang punya tantangan semacam. Ini ya. Apa namanya? Betul di. Yaitu SOP-nya. Salah satunya. Utamanya. Yang bersatukan tidak mempunyai punya tantangan. Contoh. Sesak. Ya. Sesak. Atau yang punya lagi jarak tinggi. Karena nanti. Atiakanlah. Ya. Yang membayangkan. Yang sebelum itu, SOP-nya juga di sini. Tadi. Ada yang sudah lihat. Salah satunya, yaitu. Sebetulnya sebetulnya. Sebetulnya. Ya. Dan di sini. Kebetulan. Apa namanya. Hyper tubing ini. Tidak terlalu tinggi. Durasi. Ketinggian airnya dari awal sampai air cuma sepuluh. Ya. Untuk ukuran pemula ini. Masih aman lah. Ya. Ya. Ini sangat dari. Safti harus. Betul. Safti harus. Ya. Apa lagi? Mungkin dari segi. Kalimana juga. Meskipun. SOP-nya belum mumpuni. Tapi. Untuk pengunjung. Sudah terjamin ya pak. Ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Ketik ini. Walaupun ini. Mungkin ini masih baru. Ya. Apa namanya. Desa wisata ini. Masih baru. Belum begitu lama lah. Baru 2 tahun setengah lah. Pasionalnya. Tenang. Kemarin. Kita sempat juga dengan. Covid. Covidnya. Banyak. Banyak. Selatan. Jadi mulai membagi. Disimpulkan. Bahwa. Desa Asing Angkasi ini. Untuk. Sebagai. Desa wisata. Sudah. Terverifikasi. Dalam. Segala hal. Dari fasilitas juga ya. 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 Namun mungkin. Dalam tahap proses pengembangan. Yang lainnya masih. Mendiri. Sejak. Tiga tahun yang lalu ya pak. Terpikir dalam pengembangan. Dan. Bisa. Akan. Lebih berkembang juga. Kedepannya. Dan disini juga. Mohon maaf. Memang saya. Karena ini. Berangkatnya dari masyarakat. Jadi. Masih banyak PR. Oh iya. Masih banyak PR. Artunya. Dari mulai penunjang. Progres kedepan lah. Ya. Karena mau tidak mau. Yang namanya desa wisata. Maupun wisata desa. Tetap. Harus ada. Inupasi. Inupasi. Itu mungkin. Mengeluarkan kebijakan. Harus tetap diseluar. Jadi. Setelah terorganisir gitu ya pak. Betul. Betul. Ya. Apa lagi ya. Garis. Mungkin. Sekian aja pak. Bapak. Sudah cukup menjelaskan. Segala hal. Tentang desa wisata ini. Kami. Sangat terbuka. Pikiran. Dan juga. Mungkin bagi kalian. Yang ingin. Berkunjung ke. Desa wisata ini. Sangat direkomendasikan. Tempatnya di mana pak. Sekali lagi. Tempatnya. Di Jalan Raya. Garut. Kantara Garut. Kasih Melaya. Kilometer 16. Kalau namanya. Wisatanya itu. Desa wisata Sinakasi. Kalau pemerintahnya. Desa Sukamani. Bersama Tansilau. Kabupaten. Jadi. Terima kasih ya. Sekian. Dari. Sebagai mahasiswa. Dan. Bapak Wan One. Yang biasa. Wan One. Dari pengelola. Desa wisata Sinakasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.